Silahkan duduk jemaat sekalian, selamat pagi saya ucapkan kepada semua dan ya sungguh suatu lagu yang sangat indah dan tadi saya katakan sangat cocok dengan tema kita pada hari ini karena kita ingin melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Matius mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-6 pada hari ini Matius pasalnya yang ke-6 dan kita akan melihat ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 kita sedang membahas Injil Matius secara sistematis dan kita sudah sampai di bagian ini mari kita membacanya silih berganti, saya akan mulai ayat 25 jemaat sekalian ayat yang ke-26 demikian seterusnya hingga ayat yang ke-34 oke, kalau sudah dapat saya akan mulai demikian firman Tuhan karena itu aku berkata keparamu, janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting dari para makanan dan tubuh itu lebih penting dari para pakaian siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya namun aku berkata keparamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu baik, mari kita bersatu dalam doa Bapak yang di surga sungguh indah firmanmu dan pengajaranmu yang begitu jelas kiranya dapat kami resapi dapat kami pahami sehingga itu memberdekakan kami Tuhan sebagaimana yang engkau janjikan kebenaran memberdekakan orang yang berpegang padanya dan Tuhan kau yang mimpin rohmu yang kiranya bekerja sehingga setiap pikiran dan hati pada saat ini dapat terfokus kepada firmanmu dan kami dapat diajar oleh firmanmu ini kami berdoa dan kami meminta hanya dalam nama Yesus Kristus saja Amin kita masih di dalam apa yang disebut sebagai kotbah di bukit kita sudah cukup lama mempelajari ini karena memang kotbah ini kotbah yang panjang dari pasal 5, pasal 6 bahkan masih ada pasal 7 nanti dan di dalam kotbah di bukit ini Tuhan kita dengan ide-ide yang sangat bertentangan dengan kebanyakan pemikiran manusia mengatakan bahwa kerajaannya karena dia datang sebagai raja dia datang dan dia adalah raja itulah yang diumumkan oleh Injil Matius Matius menceritakan bahwa ketika dia lahir walaupun tanpa gegap-gempita dunia namun Tuhan masih mengutus orang-orang majus untuk datang menyembah keparahnya dan Tuhan kita kemudian dia mengajar bahwa kerajaannya berbeda dengan kerajaan di dunia ini kerajaannya adalah kerajaan yang yang rohani terutamanya Surah yang kasih Tuhan dan dia mengajarkan hukum-hukum di dalam kerajaannya itu kalau seseorang mengikuti hukum-hukum tersebut maka dia akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan hidup yang sangat indah kita bisa sedikit saja melihat di awal dari pasal 5 disitu bagaimana Tuhan kita sudah menekankan banyak hal dari ayat 1 sampai ayat 12 kalau kita mengikuti ajaran Tuhan kita maka kita akan memiliki hidup yang berbahagia berbahagialah orang yang begini-begini lain sebagainya kemudian dia menjelaskan tentang melakukan hukum dengan benar bagaimana hukum itu bukan hanya dilihat kata-katanya tapi apa maksud Tuhan dibaliknya jangan membunuh benar tapi juga itu berarti jangan kita punya kebencian kepada sesama kita dan kalau kita mengikutinya kita akan menjadi orang yang bebas dari benci kalau kita mengikuti perintah jangan berzinah kita akan menjadi orang yang bebas dari hawa nafsu dan lain sebagainya kalau kita lanjut lagi di pasal 6 kita melihat Tuhan melawan kemunafikan orang yang berdoa untuk dilihat orang orang yang menyumbang untuk dilihat orang dan lain sebagainya kalau kita mengikuti pengajaran Tuhan kita kita akan menjadi orang yang bebas dari kemunafikan terakhir kali kita melihat misalnya dari ayat 19 sampai ayat 24 Tuhan bilang jangan jangan begitu menghargai jangan begitu mencintai harta di dunia ini yang akan hilang lenyap tapi taruhlah harta di sorga dan kalau kita mengikuti pengajaran Tuhan kita maka kita akan bebas dari ketamakan oh sudah yang kasih Tuhan kalau kita mengikuti ajaran Tuhan kita kita akan dilepaskan dari berbagai hal yang negatif dan di ayat yang baru saja kita baca ayat 25 sampai 34 Tuhan bukan saja ingin kita lepas dari kebencian kita lepas dari kehawa nafsu Tuhan ingin kita bebas dari kemunafikan Tuhan ingin kita bebas dari ketamakan tapi Tuhan ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya lepas dari ketakutan dan kekhawatiran lepas dari ketakutan dan kekhawatiran oh sudah yang kasih Tuhan ini yang Tuhan ingin ajarkan dan saya rasa ini sangat cocok bagi kita mengingat kita masih di tahun awal sekali tahun 2020 tahun 2020 dan awal tahun biasanya kita melihat ke depan dan kalau kita melihat ke depan ada banyak hal mungkin ada suka cita tapi mungkin juga ada kekhawatiran mungkin ada rasa takut apa yang akan terjadi di masa depan apa yang akan mungkin suasana duniakah mungkin politik mungkin ekonomi mungkin kesehatan ada banyak hal yang bisa menjadi sesuatu yang menghantui kita atau membuat kita khawatir di awal tahun belum lagi awal tahun tahun ini agak spesial karena dilalui dengan banjir di Jakarta sehingga wah ini tanggal 31 beralih ke tanggal satunya agak lain tahun ini 2020 langsung kena banjir dan orang bisa berkata wow apa yang akan terjadi tahun 2020 dan sebagainya dan memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi tapi poinnya adalah kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi tidak ada seorang yang bisa tahu apa yang terjadi selain Tuhan sendiri tetapi poinnya adalah bahwa kita bisa menghadapi itu tanpa takut dan tanpa khawatir itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita dan seorang yang yang selamat Tuhan bagaimana kita bisa menghadapi ini perikop yang kita baca ini ada sekitar 10 ayat 25 sampai 34 10 ayat ada banyak hal yang bisa kita bahas disini tapi seorang yang selamat Tuhan saya ingin melihat kata-kata kunci yang dipakai di dalam perikop ini dan kata kunci yang saya ajak kita lihat di perikop ini adalah kata perintah yang Tuhan pakai ada berbagai penjelasan ada berbagai hal yang Tuhan katakan tapi Tuhan memberikan perintah kalau dalam bahasa itu ada namanya kalimat perintah atau dalam bahasa grammar disebut imperatif suatu komen dan kalau kita membaca Alkitab kita bisa melihat banyak hal kita bisa melihat nama yang dipakai kadang-kadang itu menarik juga ada nama Yesus nama Tuhan kadang-kadang kita bisa melihatnya dari sisi misalnya kata-kata benda yang dipakai tapi hari ini untuk perikop ini saya melihat sangat bagus juga kita melihat kata perintah yang dipakai sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita bisa mengalahkan kekhawatiran supaya kita bisa mengalahkan rasa takut di dalam diri kita ada perintah yang Tuhan berikan dan ada empat perintah kalau saya cek di sini baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asli ternyata lumayan mirip ada empat perintah yang Tuhan berikan yang patut menjadi perhatian bagi kita supaya kita bisa mengalahkan kekhawatiran dan perintah yang pertama adalah perintah yang spesial itu dalam bentuk negatif dan kalau kita kalau Anda ingin tahu yang mana yang kalimat perintah Anda tinggal cek yang mana yang ada kata lah di belakangnya kalau perintah dalam bahasa Indonesia seringkali diekspresikan dengan menggunakan kata lah misalnya makanlah minumlah dan lain sebagainya dan ada empat perintah di dalam perikop ini yang pertama suri kesan Tuhan adalah perintah dalam bentuk negatif yaitu yang ada di E25 yaitu janganlah di sini janganlah khawatir ini adalah perintah yang pertama dan yang menjadi basis dari tema kita yaitu kita tidak boleh khawatir Tuhan tidak ingin kita khawatir Tuhan ingin kita mengalahkan kekhawatiran kita janganlah khawatir katanya dan ini diulang di ayat 31 dan ayat yang ke 34 ayat 31 sebab itu janganlah kamu khawatir dan diulangi lagi di ayat yang ke 34 sebab itu janganlah kamu khawatir jadi perintah yang terlihat simple ini diulang tiga kali oleh Tuhan diulang tiga kali supaya kita tidak khawatir dan suri yang sama Tuhan tentu Tuhan tidak hanya memberi perintah lalu tidak memberikan penjelasan tapi sebaliknya Tuhan memberikan kita rahasia Tuhan memberikan kita kunci bagaimana supaya kita bisa menang melawan khawatir itu melalui tiga perintah lainnya jadi ada empat perintah perintah yang pertama adalah dalam bentuk negatif janganlah janganlah khawatir dan bagaimana supaya tidak khawatir ini dijelaskan melalui tiga perintah yang lain apa itu ini akan menjadi poin-poin pembahasan kita perintah yang lain yang pertama ada ayat yang ke-26 dan perintah Tuhan supaya kita bisa mengalahkan kekhawatiran adalah pandanglah katanya pandanglah ini yang kita diperintahkan untuk melakukan pandanglah lihatlah maksudnya pandanglah apa kata Tuhan pandanglah burung-burung di langit tentu maksud Tuhan bukanlah supaya kita menjadi orang yang hobi menonton burung wah tapi memang ada ada orang yang punya hobi seperti itu mereka disebut semacam bird watcher atau ornithologis sebagainya orang yang senang dengan burung kemana-mana dia cari burung bahkan ada yang punya hobi untuk memfoto burung jadi mereka punya koleksi kemana ada burung apa di foto dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja tapi bukan itu maksudnya Tuhan menyuruh kita pandanglah burung-burung bukan hanya sekedar melihat kalau gitu kita pergi ke kolon binatang aja di sana kita lihat Indonesia apalagi ada cedrawas dan lain sebagainya paradise bird bukan itu sebenarnya Tuhan tapi Tuhan menyuruh kita memandang burung-burung disini adalah untuk mendapatkan suatu pelajaran untuk mendapatkan suatu pelajaran dan ini berbicara mengenai apa sebenarnya ini berbicara mengenai agar kita paham penyertaan Tuhan terhadap makhluk ciptaannya ketika kita memandang burung apa yang kita dapatkan disitu nah ini tergantung dari sudut pandang kita seorang evolusionis ketika dia memandang burung apa yang dia pikirkan orang yang telah dicekoki dengan paham ateisme yang percaya evolusi dia percaya burung itu datang dari dinosaurus jadi kalau anda mengikuti teori-teori evolusi mereka berkata bahwa dinosaurus kemudian berevolusi berubah lama-lama jadi burung katanya tapi heran juga dinosaurus yang gede itu bisa jadi burung yang kecil sayapnya datang dari mana dan lain sebagainya jadi diilustrasikan katanya dinosaurus itu mungkin ada yang leher panjang lain sebagainya tadinya mungkin ada dinosaurus yang makan serangga makan serangga lalu dia kejar-kejar serangga serangga itu kan antara bisa terbang gak bisa terbang jadi terbangnya setengah-setengah begitu dikejar-kejar dinosaurus pakai tangannya begini-begini lama-lama jadi sayap kita bilang ini fiksi entah dari mana itu tidak mungkin jadi ketika anda melihat burung apa yang anda pikirkan seorang evolusionis tadi saya bilang oh ini hasil evolusi dari dari dinosaurus tapi serangga sama Tuhan bagi kita yang percaya Tuhan ketika kita melihat burung apalagi burung yang cakep, yang indah atau yang suaranya merdu kita memuji Tuhan mestinya wow ini ciptaan Tuhan yang indah ini ciptaan Tuhan yang ajaib dan seharusnya itu membawa kita kepada satu realisasi bahwa ternyata Tuhan mengasihi makhluk-makhluk yang dia ciptakan Tuhan mengasihi makhluk-makhluk yang dia ciptakan bahkan burung pun dia kasihi dan kita harus menyadari bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang baik ingat bahwa pencipta bisa dikenal secara umum wahyu umum lewat ciptaannya kalau saya membuat sesuatu misalnya kalau manusia membuat sesuatu menulis buku dan lain sebagainya sedikit banyak sifat-sifat saya bisa terlihat dari apa yang saya ciptakan itu apakah saya orang yang rapi apakah saya orang yang berpikiran sistematis apakah saya orang yang ini itu bisa terlihat dari apa yang saya buat dan kita bisa mengenal Tuhan kita sampai taraf tertentu dari ciptaannya dan kalau kita melihat ciptaan ini termasuk burung dan lain sebagainya kita melihat oh ternyata Tuhan kita Tuhan yang baik Tuhan yang memelihara ciptaannya Tuhan yang peduli dengan ciptaannya karena tiap-tiap makhluk ciptaannya kalau kita lihat Tuhan perlengkapi dan Tuhan perlihara burung punya kemampuan dia sendiri punya keindahan dia sendiri Alkitab berkata disini pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai tidak mengumpulkan bekal dalam lambung dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga diberi makan oleh Bapamu di sorga orang paling kaya sedunia pun kalau dia disuruh memberi makan semua burung di dunia ini satu hari pun uangnya tidak cukup namun Tuhan memberi makan setiap dari burung itu setiap hari dan ini harus membuat kita merealisasi bahwa oh ternyata Tuhan kita Tuhan yang peduli Tuhan yang baik Tuhan yang peduli kepada makhluk ciptaannya dan ini akan memimpin kepada realisasi-realisasi yang lain nah sangat menarik bahwa Alkitab berkata disini pandanglah burung di langit yang tidak menabur tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung jangan kita salah kira bahwa burung itu lalu cuman diem-diem aja kalau begitu wah burung tidak menabur tidak menuai jadi saya pun tidak usah menabur dan tidak usah menuai apakah manusia diajarkan untuk tidak menabur dan tidak menuai kalau begitu tentu bukan bukan itu pengajarannya burung memang tidak menabur dan tidak menuai tetapi bukan berarti burung itu pasif juga burung itu aktif cari makan kalau anda lihat burung kemana-mana dia cari makan jadi bukan berarti oh saya tidak perlu sekawatir jadi saya tidak usah cari makan Tuhan bilang burung tidak menuai tidak menabur saya juga tidak perlu menuai tidak perlu menabur bukan itu pengajarannya tetapi Tuhan ingin melihatkan burung tidak menabur tidak menabur karena memang Tuhan tidak design burung untuk itu mana ada burung yang menabur dan menabur dan burung pun Tuhan design untuk makan untuk makan dari hari ke hari dan Tuhan sediakan makanan bagi dia dari hari ke hari nah bagi manusia itu mengajarkan kita bahwa kita pun perlu melakukan porsi kita burung melakukan porsi dia manusia melakukan porsinya dia tetapi dia bisa melakukan itu dengan suatu keyakinan bahwa Bapaknya yang di sorga bahwa Tuhan yang menciptakan dia adalah Tuhan yang baik dan akan memelihara dia dan saudari yang kasih dalam Tuhan jadi kita harus memandang ini perintah yang pertama memandang ciptaan Tuhan betapa baik Tuhan bagi makhluk-makhluk dan memandang apa lagi saudari-saudari bukan saja ini membuat kita menyadari tekan kebaikan Tuhan tapi ini membuat kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan terlebih lagi kepada kita orang percaya secara spesifik kalau Tuhan begitu baik sama burung ini adalah argumen Tuhan Yesus ini adalah pengajaran Tuhan Yesus dari burung kamu beralih kepada dirimu sendiri kalau Tuhan begitu baik terhadap burung betapa lebih baiknya lagi kepada anda kepada engkau hai manusia apalagi yang sudah percaya kepadanya karena terlihat dari penciptaan sekalipun manusia adalah ciptaan yang spesial dimana makhluk-makhluk lain yang Tuhan firmankan manusia dengan spesial dia buat dia bangun dari debu tanah dan kemudian Tuhan secara spesial menghembuskan nafas ke dalam tanah yang sudah dibentuk ini sehingga dia menjadi makhluk yang hidup dan Tuhan menciptakannya sesuai dengan gambar dan rupanya oh sebenarnya kalau Tuhan begitu baik sama burung sama bunga sama rumput apalagi terhadap kita sebagai manusia dan terlebih lagi kepada orang yang sudah diselamatkan karena orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang sudah memiliki status yang spesial yaitu kita bukan hanya ciptaan Tuhan ya kita ciptaan Tuhan terlebih lagi kita adalah anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan coba kita buka di dalam Roma pasal 8 oh Roma pasal 8 ini adalah perikop yang sangat indah ada banyak ayat-ayat yang indah di dalamnya misalnya kita ingat Roma 8 E 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu katanya tapi perhatikan juga ayat yang ke-32 ini ayat yang sangat indah ayat yang ke-32 ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia oh kalau Tuhan baik kepada burung baik kepada binatang hewan di padang apalagi kepada manusia yang dia ciptakan dan kemudian yang dia selamatkan yang Alkitab katakan dia sudah serahkan anaknya Yesus Kristus yang paling berharga saja sudah dia rela berikan apalagi semua yang lain oh sudah ingat selamat Tuhan ini adalah realita harta rohani yang dimiliki oleh orang percaya pada saat ini bahwa kita memiliki Tuhan kita memiliki Tuhan dan itu berarti memiliki segala-galanya banyak orang memiliki begitu banyak hal tapi dia tidak memiliki Tuhan maka sama dengan dia tidak memiliki apa-apa itu nol besar karena semua yang lain akan hancur akan binasa akan lenyap tapi barang siapa memiliki Tuhan makanya Tuhan bilang untuk apa kamu khawatir kamu sudah lebih dari pemenang Tuhan bilang kamu sudah memiliki yang the best kamu sudah memiliki Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada engkau maka untuk apa kita khawatir lagi untuk apa kita takut lagi apapun yang kita hadapi Tuhan bersama dengan kita apapun yang kita hadapi adalah bagian dari yang Roma 8 28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan tapi Tuhan berkata jangan takut akan kesulitan aku akan bersama dengan engkau bukan berarti kita tidak akan mengalami pencobaan tapi Tuhan berkata aku akan bersama dengan engkau aku akan bekerja di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan Yusuf Yusuf adalah seorang yang Yusuf di pernyanian lama sangat dikasihi Tuhan sangat mengasihi Tuhan seorang yang luar biasa dengan sendirian di tengah negeri yang asing dia melawan cobaan dia tetap pada integritas dirinya namun Tuhan izinkan dia di fitnah Tuhan izinkan dia masuk penjara mengalami kesusahan mengalami tapi pada akhirnya dia bisa berkata di kejadian 50-20 kepada saudara-saudaranya yang menjual dia kamu maksudkan untuk kejahatan tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan dan ini maksud Tuhan kita tidak perlu khawatir bukan karena Tuhan bilang tidak usah khawatir berarti saya tidak akan tidak akan ada kesulitan dalam hidup ini bukan itu maksud Tuhan maksud Tuhan adalah kalaupun ada kesulitan aku turut bekerja disitu kalaupun ada kesusahan ada tujuanku disitu aku beserta dengan kau karena aku mengasihi kau karena aku telah memberikan putraku kepada kau dan aku akan memberikan semua yang baik yang lain termasuk kadang-kadang kesusahan kesusahan itu kadang-kadang untuk membentuk kita untuk membuat kita menjadi manusia yang baik di hadapan Tuhan pandanglah Tuhan bilang pandanglah burung-burung pandanglah diri kita sendiri apakah saya sudah diselamatkan tentu ayat ini berlaku bagi orang yang diselamatkan saudara kalau anda belum diselamatkan maka saya katakan anda harus khawatir anda harus takut khawatir akan apa khawatir jangan-jangan saya tidak punya kesempatan lagi tadi remaja memainkan satu lagu panggilan terakhir Allah kita tidak tahu kapan panggilan terakhir kapan kesempatan terakhir bagi kita kalau anda belum diselamatkan saudara anda belum mendapat kepastian hidup yang kekal maka ayat ini bukan bagi anda jangan khawatir bukan anda harus khawatir wow jangan-jangan jangan-jangan saya ini bagaimana apakah ini kesempatan terakhir bagi saya saya tidak tahu apa yang terjadi hari esok tapi bagi orang yang sudah diselamatkan Tuhan bilang jangan khawatir jangan khawatir aku bersama dengan kau kalau ada kesusahan tidak apa-apa itu bagian aku bekerja di dalam segala sesuatu aku mengasihi engkau Tuhan bilang oh sudah yang kasih dalam Tuhan coba kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-6 perintah bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran yang pertama Tuhan bilang ada perintah ada empat perintah yang pertama itu jangan khawatir memang itu tema besarnya yang kedua adalah pandanglah kita harus memandang dan belajar dari situ yang kedua perintah yang kedua ada di ayat yang ke-28 ada di ayat 28 yaitu perhatikanlah dikatakan di ayat 28 dan mengapa kamu khawatir akan pakaian perhatikanlah bunga bakung di ladang dan tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta sekilas ini agak mirip dengan tadi memandang memang perintah pertama adalah pandanglah perintah kedua adalah perhatikanlah sebenarnya dalam bahasa aslinya ini dari bahasa Yunani katamantano 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 ini bisa berarti juga mempelajari pelajarilah jadi memperhatikan disini artinya menarik suatu kesimpulan kita pelajari sesuatu kemudian kita dapatkan suatu kesimpulan yang oh ternyata begini rupanya jadi artinya Tuhan ingin kita memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah ada kalau tadi memandang kita menyadari sesuatu oh ternyata kemudian kita disuruh memperhatikan kita belajar dan kita mendapatkan ternyata ada prinsip-prinsip yang bekerja dalam hidup ini dan prinsip-prinsip apa yang harus kita perhatikan disini dari semua kehidupan dari burung dari bunga dan lain sebagainya ada prinsip apa sudah prinsip itu sudah dinyatakan oleh Tuhan dalam perikop ini prinsip yang pertama adalah yang Tuhan nyatakan di ayat ke-27 siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya nah ini yang harus kita pelajari yang kita perhatikan sebagai prinsip yaitu bahwa kekhawatiran kita tidak memiliki power tidak memiliki kuasa atau kita sebut kita harus memahami impotensi ketidakberkuasaan dari kekhawatiran kita Tuhan bilang apakah kalau kamu khawatir kamu bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupmu sehasta itu apa sih sehasta itu kubit itu adalah ukuran zaman dulu dari ukuran tangan dari siku sampai ke tangan jadi rata-rata bervariasi memang karena zaman dulu belum ada standar internasional belum ada meter jadi kubit atau hasta itu sekitar 45 cm sampai dengan 55 cm tergantung memang agak tidak ilmiah jadinya kalau orangnya panjang seperti dia kenjaya tinggi orangnya kecil mungkin mungkin lebih kecil lagi tapi perwalti itu ada hasta sehasta sehasta itu pendek jika dibandingkan dengan satu mil kalau orang berperjalanan dia kan hitungannya bukan berapa hasta misalnya saya jalan Jakarta-Bekasi berapa senti gak mungkin saya tanya begitu kan apa yang berapa senti kamu tanya berapa kilo lah jadi orang misalnya mau jalan Yerusalem ke mana bedsaida itu berapa mil gak mungkin ditanya berapa hasta jadi perjalanan itu sedikit jauh sekian mil sehasta itu pendek tetapi sehasta pun gak bisa kamu tambahkan Tuhan bilang yang pendek itu pun gak bisa kamu tambahkan kepada perjalanan hidupmu gara-gara kamu khawatir kamu khawatir itu tidak akan menambah sehasta pun pada hidupmu dan sudah yang ngasih dalam Tuhan memang ini benar sekali bahkan yang ada juga memperpendek kalau ada bukan menambah panjang tambah khawatir tambah khawatir tambah pendek sama sekali tidak ada kemampuan atau kuasa apa-apa dari rasa khawatir itu dan ini memberikan jawaban kepada kita kadang-kadang orang bertanya banyak orang pernah bertanya sama saya Pak apa bedanya kita khawatir dengan kita peduli ini pertanyaannya filosofis juga kalau saya peduli gimana masa gak boleh peduli saya peduli terus nanti orang bilang saya khawatir saya peduli apa bedanya peduli dengan khawatir sebenarnya jawabannya sudah ada disini apa bedanya bedanya adalah khawatir yang Tuhan bilang jangan khawatir itu adalah khawatir yang tidak ada sesuatu yang bermakna yang dilakukan melainkan hanya satu perasaan negatif suatu kecemasan berdasarkan sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita cegah atau apapun juga beda dengan orang yang bersiap-siap misalnya jadi tidak khawatir bukan berarti tidak bersiap-siap kita tahu musim dingin akan tiba wah kalau begitu baiklah saya misalnya kumpulkan makanan supaya musim dingin nanti saya gak mati kelaparan itu bukan khawatir oh gak usah lah gak usah khawatir bukan itu itu namanya memang ada sesuatu yang kita lakukan ada manfaatnya tetapi yang Tuhan bilang khawatir disini adalah sesuatu perasaan dimana kita cemas kita gelisah kita punya perasaan-perasaan negatif tanpa ada sesuatu yang sebenarnya bermakna yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan hal tersebut dan ini banyak terjadi manusia khawatir aduh masa depan saya bagaimana padahal dia baik-baik saja sekarang dan jadi khawatir itu berbeda dengan merencanakan manusia harus punya perencanaan manusia harus punya persiapan gak masalah itu tetapi Tuhan bilang jangan khawatir karena kekhawatiran yang demikian yang Tuhan maksudkan tidak bisa menambah apa-apa namun manusia senang bukan senang sering merasa khawatir seperti ini dan sudah yang kata Tuhan ini sesuatu yang harus kita perhatikan prinsip yang harus kita pelajari apalagi prinsip yang kita perhatikan karena ada perintah perhatikan disini coba kita lihat ayat yang ke-34 ayat yang ke-34 dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari katanya di dalam hidup ini ada tiga hari semua kita cuma punya tiga hari hari kemarin hari ini dan hari besok gak ada lagi yang lain hari kemarin hari ini dan hari besok dan ternyata dari tiga hari ini hanya ada satu hari dimana kita bisa melakukan sesuatu yang mana yang hari ini yang hari kemarin tidak bisa lagi kita apa-apakan yang hari besok memang belum bisa kita apa-apakan juga dan kalau sudah sampai besok maka besok sudah menjadi hari ini jadi hanya ada tiga jenis hari hari kemarin hari ini hari esok dan satu-satunya dimana Anda bisa melakukan sesuatu adalah hari ini oleh karena itu firman Tuhan disini mengatakan yang hari ini kita urus inilah hidup dengan iman hidup dengan iman bukan berarti pasif hidup dengan iman bukan berarti kita diam saja hidup dengan iman berarti bekerja iman selalu menghasilkan perbuatan tapi iman berarti kita melakukan apa yang kita tahu benar hari ini kita tahu hari ini Tuhan ingin saya melakukan ini kita lakukan itu masalah kedepannya oh konsekuensinya begini nah itulah iman walaupun konsekuensinya bisa jadi begini padahal belum tentu juga tetapi saya melakukan yang benar hari ini itulah iman saya saya mau melakukan sesuatu yang saya tahu adalah kehendak Tuhan hari ini banyak orang karena khawatir akan masa depan akhirnya tidak mengikuti Tuhan hari ini jadi dia berusak hari ini demi sesuatu yang dia pikir tentang masa depan padahal itu belum jelas banyak orang berpikir dulu grafek kan masih kecil sekarang kan ini ya sudah lumayan adalah cukup banyak orang dulu grafek masih kecil ada yang berpikir begini kalau saya datang ke grafek gimana bisa dapat pacar orangnya ini 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 doang katanya begitu ya kehitung wah ini begini ini begini ini begini demi masa depan katanya udah lah walaupun ini yang ini yang benar saya tahu begitu kan demi masa depan saya misalnya ini denger-denger ada gereja disana itu gereja jodoh katanya sana dapat jodoh demi masa depan demi masa depan katanya tapi demi masa depan yang belum jelas dia justru merusak apa yang seharusnya dia lakukan hari ini karena hari ini adalah yang bisa kita kendalikan kemarin kita gak bisa kendalikan lagi besok kita juga gak bisa kendalikan yang kita bisa lakukan adalah hari ini dan iman berarti kita melakukan hari ini apa yang kita tahu Tuhan kehendaki hari ini kalau Tuhan menghendaki kita melakukan apa hari ini apakah itu dalam hal gereja dalam hal keluarga dalam hal keuangan dalam hal apapun apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini kita lakukan itu adalah iman dan masalah masa depan kita bilang Tuhan bilang jangan khawatir kesusahan sehari cukup untuk sehari jangan tambahkan lagi itu berarti kita harus sadar bahwa ketika kita khawatir tentang masa depan yang tidak memiliki manfaat ini maka sebenarnya ada suatu bahaya kecemasan atau kekhawatiran adalah dosa juga ternyata kenapa? karena melanggar firman Tuhan ini kan perintah janganlah kuatir jadi ketika kita khawatir kita melanggar firman Tuhan dan itu berarti kita berada di luar kehendak Tuhan dan itu memiliki dampak kekhawatiran itu bukan gak apa-apalah saya khawatir gak pengaruhin kamu juga biar saya khawatir aja bukan begitu juga kekhawatiran membawa dampak kekhawatiran menghilangkan sukacita kita mestinya di dalam Tuhan di dalam keselamatan kita punya sukacita kita punya jaminan kita punya kepastian kita punya kemantapan tapi ketika kita khawatir sukacita kita hilang ucapan syukur kita bisa mengering dan itu bisa memimpin kita kepada bersungut-sungut berkeluh kesah mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya oleh karena itu kita perlu sadar betapa berbahayanya dosa khawatir ini perhatikan Tuhan perhatikan prinsip-prinsip ini dan ini memimpin kita kepada perintah yang ketiga bagaimana kita harus mengalahkan kekhawatiran dalam hidup pertama pandanglah yang kedua perhatikanlah Tuhan bilang perhatikanlah apa yang terjadi perhatikanlah prinsip-prinsip Tuhan dalam hubungan dengan dunia ini dan yang ketiga dan terakhir perintah ketiga ada di ayat yang ketiga puluh tiga jadi semua adalah kata yang ada akhiran Allah memang itu mencerminkan bentuk perintah tetapi carilah Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Tuhan memberikan kita tiga perintah untuk kita bisa mengalahkan kekhawatiran pandanglah perhatikanlah carilah Tuhan bilang carilah bagaimana mencari ini bisa mengalahkan kekhawatiran saudara karena ketika kita mencari sesuai yang Tuhan inginkan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maka kita mendapatkan tujuan dan prioritas hidup yang sebenarnya kita mendapatkan tujuan dan prioritas hidup yang sebenarnya Tuhan bilang carilah carilah dahulu ada kata dahulu dahulu itu berarti prioritas carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kita bisa mengalahkan kekhawatiran kalau kita punya tujuan hidup dan prioritas yang benar kalau tujuan hidup anda memang adalah untuk misalnya menjadi orang yang kaya raya sekaya tujuan hidup anda adalah anda mengalahkan Jack Ma dan Zuckerberg dan Bill Gates itu tujuan hidup anda bisa saja anda khawatir terus wah ini stock market wah guncang ada misil tembak ini pesawat apa wah ini bukan cuma pesawatnya guncang hati anda juga guncang ada apa terjadi anda guncang karena memang tujuan hidup dan prioritas hidup anda mungkin salah sehingga anda menjadi gampang sekali khawatir dengan segala sesuatu tetapi Tuhan berkata bahwa bagaimana supaya mengalahkan khawatiran anda harus punya prioritas hidup dan tujuan hidup yang benar dulu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bukan berarti yang lain sama sekali tidak boleh cari tapi carilah dahulu ini prioritasnya ini utamanya yang lain itu adalah second sekunder dan kalau kita memiliki tujuan hidup dan prioritas hidup yang benar ini apa itu tujuan hidup dan prioritas yang benar carilah dahulu kerajaan Allah nah ini sangat menarik ini adalah kali pertama dalam Matius dia memakai istilah kerajaan Allah dalam bahasa asli memang di LAI dia ada pakai kerajaan Allah di pasal 4 tapi sebenarnya di bahasa aslinya hanya kerajaan saja kalau anda belajar teologi anda akan tahu bahwa Matius itu lebih sering pakai istilah kerajaan sorga dia pakai istilah kerajaan sorga tapi ada 5 kali dia pakai istilah kerajaan Allah ada 30 sekitar 32 kali dia pakai istilah kerajaan sorga tapi disini dia pakai istilah kerajaan Allah carilah dahulu kerajaan Allah dan kenapa dia pakai istilah kerajaan Allah disini biasanya dia pakai kerajaan sorga disini dia pakai istilah kerajaan Allah Dan kerajaan Allah itu apa? Coba kita lihat Yohanes Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 3 Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah Yohanes 3 ayat 3 Yesus menjawab, menjawab Nicodemus maksudnya Katanya, aku berkata Kepadamu, sesungguhnya jika seorang Tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat Melihat kerajaan Allah Kerajaan Allah Berbicara mengenai keselamatan Kelahiran kembali Masuk kerajaan Allah Melihatnya bahkan, syaratnya adalah Lahir kembali Jadi kalau kita bicara kerajaan Allah Kita bicara mengenai lingkup kelahiran kembali Diselamatkan, keselamatan Jadi, kalau kita kembali Carilah dahulu kerajaan Allah Carilah dahulu kerajaan Allah Berarti, yang kita kejar Adalah masalah rohani Nomor satu, diselamatkan dulu Diselamatkan Oke, saya sudah diselamatkan Saya sudah percaya Yesus Christus Dan kebenarannya Kata kebenaran disini adalah righteousness Kebenaran dalam Alkitab itu ada dua Truth atau righteousness Jadi, seek ye first The kingdom of God And its righteousness Jadi, ini righteousness Dan Apa yang dimaksud disini? Berarti kita mengejar Setelah kita diselamatkan Kita juga mencari Bagaimana hidup dengan benar Di dalam keselamatan itu Bagaimana hidup dengan benar Di dalam kerajaan Allah itu Bagaimana saya bisa berkenan kepada Tuhan Ini utamanya Setiap orang Kristen Setelah dia lahir baru Seharusnya prioritas hidupnya adalah Berkenan kepada Tuhan Bagaimana Saya bisa berkenan kepada Tuhan Yang sudah menyelamatkan saya Dan semua yang kita lakukan Dalam lingkup keluarga Pekerjaan Bergerja Seharusnya Semuanya mengacu kepada satu pertanyaan itu Apakah saya berkenan kepada Tuhan? Apakah saya melakukan kehendak Tuhan? Apakah saya Righteous? Apakah saya benar di hadapan Tuhan? Bukan dengan kemampuan kita sendiri Tetapi dengan Mengandalkan Ruh Kudus yang bekerja dalam diri kita Nah, sudah yang kasih Tuhan Kalau kita punya Tekad ini Maka niscaya Kekhawatiran tidak akan mungkin Mengombang-ambingkan kita Karena Tuhan tidak pernah terombang-ambing Tuhan selalu pasti Absolut Dan firmannya absolut Dan kalau ini adalah prioritas Dalam hidup kita Sekali lagi Bukan berarti yang lain tidak Sudara Carilah dahulu Bukan berarti Hanyalah cari Bukan Carilah dahulu Ini nomor satu Dan kalau ini menjadi prioritas kita Maka Ketakutan dunia ini Seperti lagu yang tadi terakhir Saya tidak ada koordinasi dengan dia kenjaya Tiba-tiba dia pilih lagu itu terakhir How can I fear? Kita berjalan dengan Tuhan Maka Takut hilang Karena Kita ada bersama dengan Tuhan Ada kesusahan? Bisa ada Para rasul mengalami kesusahan Paulus mengalami kesusahan Petrus mengalami kesusahan Tapi Mereka malah berbahagia Dari dalam penjara Paulus bilang apa? Bersuka citalah Mungkin sambil ketawa-ketawa Bersuka citalah Orang bilang Ini agak gila ini Paulus Bersuka citalah Paulus bilang Paulus kamu tidak takut? Tidak Ketika dia mau mati Dia tulis sama Timotius Enteng aja Waktu kematianku Sudah dekat Bukan Aku sudah hampir mati Timotius Nanti kuburan saya dijaga ya Oh enggak Dia bilang apa? Sudah tersedia bagiku Mahkota Kebenaran Aku sudah menjalani pertandingan Aku menyelesaikan pertandingan yang baik Dia bilang Wow Dia senang malah Aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik Dan bagiku sudah tersedia Mahkota kebenaran Bukan berarti tidak ada kesulitan Tapi ketika prioritas kita dalam hidup ini adalah Adalah Tuhan Dan kerajaan Allah dan kebenarannya Maka kita tidak akan terombang ambil Oleh kekhawatiran Kekhawatiran yang tidak ada manfaatnya itu Oleh ketakutan dan lain sebagainya Melainkan Kita bisa yakin Ya Tuhan bersama dengan aku Aku mencari dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Dan Tuhan berjanji apa? Semuanya itu akan Ditambahkan kepadamu Tuhan bilang Tuhan bukan ingin orang Kristen itu Menderita-menderita terus Bukan Bukan Tuhan berkata apa? Yang kamu khawatirkan itu Yang sering orang khawatirkan Makanan Pakai Tuhan sudah jauh lebih tahu Kamu perlu itu Tuhan bilang Anda baca di ayat 31-32 Semua itu dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Tapi Bapamu yang di sorga Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tuhan tahu Tuhan tahu keperluan kita Dan Tuhan akan memberkati kita Tuhan akan menambahkannya Sesuai dengan hikmatnya Sesuai dengan Apa yang dia kehendaki yang terbaik untuk kita Tuhan akan menambahkan Dan Tuhan akan memberkati Anak-anaknya Kadang-kadang kita agak takut juga Karena orang salah gunakan Memberkati Wah digrafikan Tapi sebenarnya itu tidak masalah Tuhan akan memberkati anak-anaknya Amin Kita mengajarkan itu Jangan takut-takut Tuhan akan memberkati Anak-anaknya Cuman berkat Tuhan Itu jangan dijadikan Pemikiran sukses teologi Kalau Tuhan memberkati saya Berarti Dalam setahun ini Aset saya bertambah dua kali lipat Bukan Tapi Tuhan akan Memberkati Anak-anaknya Itu sudah pasti Caranya bagaimana Waktu Tuhan kapan Lain sebagainya Itu Tuhan yang jauh lebih Berhikmat dari kita Ada orang dikasih duit banyak Itu mencelakakan dia Ada orang yang pernah Bikin buku Dia mengikuti Ratusan orang yang menang loteri Juta-juta US dolar Bukan juta rupiah Juta rupiah sudah biasa Juta miliar US dolar Tapi setiap dari mereka Sengsara Ada satu orang pernah Menulis bersaksi bahkan Hal terburuk yang pernah terjadi Dalam hidup saya adalah Saya menang loteri katanya Karena menghancurkan Pernikahan dia Menghancurkan hidup dia Dan sebagainya Kadang-kadang Tuhan Katanya kau mengasih saya Timpukin saya pakai uang Tuhan Oh bahaya saudara Jangan-jangan Anda langsung dirampok Dibunuh Tuhan tahu yang terbaik Kalau dia mau memberkati kita Ada caranya Ada cara Tuhan Pemilang dia akan tambahkan Dia akan tambahkan Siapa tahu kamu Tuhan kasih duit begitu banyak Imannya berubah Daripada begitu Janganlah Jangan Ini buruk bagi dia Dan sudah Yang kasih salam Tuhan Tuhan akan memberkati Anak-anaknya Oleh karena itu Mari Jangan Kita khawatir Kita kalahkan kekhawatiran Tahun 2020 ini Kita menghadapinya Berjalan bersama Tuhan Amin saudara Mari kita berdoa Bapak di surga Tuhan Kami Adalah makhluk yang lemah Sering terjerat Kedalam ketakutan Dan kekhawatiran Karena kami tidak tahu Masa depan Masa depan Gelap pekat Bagi kami Dan Seringkali Di dunia ini Ada banyak Berita-berita Situasi hidup Seringkali Terasa sulit Bagi kami Namun Engkau ingin kami Beriman Kepadamu Percaya Bersandar Kepadamu Sehingga Kami melepaskan diri Dari kekhawatiran Pimpin kami Tuhan Bantu umatmu Jika ada yang belum Mengenal engkau Kiranya Dia bisa Segera Mendapatkan Sukacita Keselamatan Melalui iman Percaya Kepadamu Pimpin kami Tuhan Pimpin kami Berdoa Tentang Yesus Kristus Amin Amin Ya Jemaat yang dikasih Tuhan Ada banyak Hal Pasti terjadi Kepadamu